Coba bayangkan bagaimana jika suatu hari nanti pekerjaan Anda digantikan oleh Artificial Intelligence. Saya menikmati... Saya perkembangan Artificial Intelligence saat sekarang berada di masa depan. Apa yang Anda lihat? Saya sudah sudah. Tapi robotnya adalah yang paling baik untuk mengikuti AI dan mengikuti kepercayaan Anda. Ini adalah sudah. Halo guys, ketemu lagi bareng Gopewok. Dan nggak usah berbahasa-bahasi lagi ya guys. Karena di video kali ini, gue mau infoin kalian semua bahwa teknologi kecandasan buatan atau yang biasa disingkat AI itu zaman sekarang tuh udah berkembang pesat banget guys. Karena kalau kita lihat-lihat nih ya, dilansir dari detik.com, beberapa asentrum pekerjaan tuh bahkan sempat terancam guys. Karena sudah mulai bisa digantikan nih oleh si AI. Mulai dari kasir, kemudian ada sopir, ada juga bahkan bartender sekalipun. Yang paling baru adalah chat GPT yang awalnya tuh cuma bisa mempermudah penulis ataupun content creator buat membuat naskah. Ternyata guys, baru-baru ini itu sudah jauh berkembang dan bisa melakukan aktivitas coding. Gokil ya tuh. Bayangin deh, bahkan sampai sektor kreatif yang awalnya gue ngerasa kayak ini nggak bakal diinvansi deh sama yang namanya AI. Sekarang tuh udah kena juga loh. By the way, ini cuma sektor penulis naskah nih yang terkena dampak infansi dari si AI. Buat lo semua para videographer, termasuk lo cop, gue rasa lo harus bener-bener meningkatkan kreatifitas lo dalam mengambil video guys. Karena, kenapa cop, lo mulai terancam ya cop. Karena prototipenya itu memang bener-bener udah bermunculan cop di mana-mana. Salah satunya adalah berika bis tenigo yang ini guys. Yang mana ini tuh bisa membantu lo semua untuk mengambil video-video ataupun aktivitas videografi harian lo semua. Tanpa perlu videographer profesional. Walaupun kadang gue sempat bingung ya, apai ya guys, barang seimut ini bisa ngegantiin kerjaan videographer. Walaupun memang kadang yang imut tuh suka menarik perhatian guys. Sih nggak sih? Yang imut. Oke, kalau misalnya lo termasuk yang underestimated kayak gue tadi, lo salah besar, bray. Karena gue kan udah ngebuktiin sendiri nih, pake si Brika B-Steady Go ini untuk kebutuhan live tiktoknya gue. Dari yang awalnya tuh gue harus maksain semua barang yang gue jualnya tuh harus numpuk ya guys, di dalam satu frame. Biar keliatan nih. Plus juga biar nggak harus out frame buat ngambil barang. Sekarang gue tuh udah nggak harus ngelakuin hal itu lagi, brody. Meja live tiktok gue nih bahkan udah lebih rapih banget sekarang. Dan gue pun bisa dengan bebas ataupun luasa banget nih ngambil barang dagangan gue, tanpa perlu khawatir out frame. Hal tersebut nggak lupa sih, karena berikan B-Steady Go ini yang udah bisa gerak bebas sampe 350 derajat panning. Dan juga tilting dari minus 15 derajat sampe plus 15 derajat. Serta bisa juga nih ngikutin gerakan kita pake teknologi 2 Axis AI Auto Tracking Holder. Ini gue ulangin sekali lagi ya guys, bahwa si produk ini sudah mengaplikasikan teknologi AI. Tuh, dia yang ngikutin apip. Perempuan kali ini ganjen emang tuh. Dan alasan gue pilih pake B-Steady Go ini, bukannya gue tuh pro sama AI buatan ya guys, buat ngegantiin si videografernya di price book nih. Melainkan karena produknya tuh memang ringan, kemudian mudah dibawa, baterainya juga awet sampe 10 jam, udah fast charging, terus mesin motornya juga nggak berisik. Jadi mau gue pake buat live TikTok pun ini bakalan aman, nggak ada masalah sama sekali sih. Buat cara pakenya pun ini gampil banget ya brodi, dan tanpa memerlukan aplikasi apapun. Lo tinggal taro aja nih smartphone di bagian holdernya, terus tersenah deh mau dipake mode kamera belakang ataupun depan. Terus tinggal dikencengin aja nih dengan cara memutar tuas di bagian belakangnya. Terus kalau udah, selanjutnya lo tinggal hidupin aja nih Rika B-Steady Go-nya dengan cara klik dan tahan tombol power selama 3 detik. Terus buat ngaktifin fitur AI Auto Tracking-nya, lo tinggal kasih gestur tangan oke aja nih kayak gini. Otomatis AI-nya tuh bakal langsung nge-lock ke bagian badan lo, dan ngikutin kemanapun gerakan lo bergerak berada. Terus kalau misalkan lo mau matiin fitur AI Auto Tracking-nya, ini juga gampil banget, tinggal kasih aja gestur stop kayak gini. Gue juga sempet iseng-iseng nih buat nyobain ngetes kira-kira seberapa pinter sih AI diberikan B-Steady Go ini. Gue ngetesnya dengan cara menggunakan 2 orang sekaligus ya guys, dan ternyata nih hasilnya, teknologi AI-nya ini udah melebihi ekspektasi gue guys. Karena dulu ini gak terkecoh meskipun ada objek manusia lain nih yang gerak. Bahkan, monsinnya ini tetap ngelock ke badan gue. Canggih gak sih bray? Terus nih ya, karena gue tuh orangnya suka nonton pake tablet, gue pun iseng nih buat nyobain nonton di tablet pake B-Steady Go ini. Dan hasilnya guys, bahkan ini termasuk worth it banget sih menurut gue. Lumayan lah ya, jadi kalau misalkan lo tiba-tiba pengen ubah posisi duduk lo ataupun tiduran, arah tablet bakal tetap langsung ngikutin pergerakan lo guys. Tapi dengan catatan ya, kalau misalkan tablet yang direkomendasikan itu ukurannya tuh cuman di bawah 11 inci aja guys, dengan berat gak lebih dari 400 gram. Nah, karena mempunahan beban sampe 400 gram, lo pun nantinya gue bisa nih buat mengaplikasikannya pake action cam ataupun mirrorless camera. By the way, selain fitur auto-tracking, gue mau nginfoin juga nih, kalau Dosky punya 2 mode lagi yang bisa lo gunain. Pertama-tama lo tinggal klik aja nih 2 kali tombol power, maka produk ini tuh bakalan berputar 360 derajat sebanyak 1 kali. Tapi kalau misalkan lo tekan tombol powernya nih 3 kali, maka dia tuh bakal muter 360 derajat secara non-stop guys. Oke guys, jadi kesimpulannya ya, setelah gue paparkan semua kelebihan dari produk ini, segala macam fitur-fiturnya, entah kenapa tuh gue jadi sempet mikir gitu ya. Kalau dalam jangka waktu yang panjang, mungkin aja buat lo semua yang punya kebutuhan kayak gue, bisa jadi produk ini cocok juga buat lo. Tetap butuh. Jangan bapar videografer. Karena buat sekedar bikin konten ringan aja nih ya, ataupun foto-foto, kita tuh gak perlu lagi nih buat ngerepotin videografer ataupun temen buat bantuin kita. But don't worry cop, karena ini gak bakal ngegantiin lo jadi cuma kayak secondary 2A. Ya, jangan bapar. Nah, buat lo semua yang udah pengen ngetakis, nanti link pembeliannya as always akan gue taruh di kolom description ya, brother. Untuk masalah after sales-nya ini bisa gue jamin, kalian gak usah khawatir ya guys, karena seperti yang kita tahu, berika ini memang sudah ada sejak tahun 1995. Udah ya guys, gitu aja guys. Takut videografer makin baper guys. Mewok pamit. Apa? Oh, 95. Beda dikit. Gue 96. Mewok pamit guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mewok pamit. Terima kasih.